Halo guys kembali lagi di channel aku kali ini aku mau ngasih tutorial lagi efek yang lebih keren lagi guys buat kalian guys jadi efeknya itu apa efek seperti ada love atau icon salju turun dari atas guys atau efek debu seperti itu guys atau particle itu gimana bikinnya bikinnya gampang banget guys eh aku tunjukin dulu contoh filternya seperti apa yang seperti ini ya guys Oke udah jadi opacity kalau kalian enggak mau ke terlalu terang kalian bisa bikin 80 Oke guys videonya yang seperti tadi keren banget kan guys nah caranya gimana pertama kalian siap siapkan dulu icon partikelnya disini aku pakai dari pen3d aja cuman kalian bisa download di Google gampang kalian tinggal download aja gambar ikonnya cuman aku pakai disini aja karena aku sekedar mencontohkan kekalian aja kalian gunakan imajinasi kalian disini aku pakai kanvas kosong stikernya love aku aku simpen sepas image love set kemudian aku buat lagi satu lagi bintang aku set lagi image star kemudian aku buat lagi satu lagi bulan ya guys ya oke guys bulan atau moon oke kalau udah aku aksep udah aku buat tadi udah aku siapin jadi aku buat tiga aja disini kalau sudah kalian persiapkan bahan bakunya disini bahan bakunya aku pisahin aja biar enggak pusing ya guys ya oke sini udah ada tiga bahan baku kita guys sekarang saatnya kita masuk ke blank project nah di blank project ini kalian klik add object atau klik kanan disini add klik kanan di bagian yang kosong ini kalian klik kanan pilih partikel system ini keluar ya partikelnya nah kalian buat satu dulu jadi sebelum itu kalian masukkan dulu eh gambar-gambar ikon ini nah perlu kalian ingat guys ini backgroundnya harus transparan ya ingat harus transparan buatnya transparan banyak cara guys kalian bisa pakai penghilang background otomatis atau kalian download template nya tanpa background itu gampang kalian bisa kreiskan sendiri untuk mempersingkat waktu jadi aku contohin seperti ini aja dan kalau kalian masukin ke aset ini ini kan ada lingkaran nih kalian klik no compression biar nanti gambarnya enggak pecah guys waktu mau kalian eh upload nah kalau udah seperti ini ini kan gambarnya eh seperti ini guys Nah aku contohin dulu ini materialnya kalian klik plus ini adalah love yang pertama ini juga kalian buat namanya love di love ini kalian klik kalian pilih teksternya itu love love kan keluar nah tapi ini masih kurang keren guys jadi kalian aturnya disini di love kalian klik nah disini pengaturannya ini satu ininya 0,278 kemudian ininya ring dan radiusnya kalian ubah jadi 5 serta spasenya lokal bitrate kalian ubah jadi 15 nah kalau sudah seperti ini kalian atur positionnya 0 x nya y nya 0,278 0 juga scale nya 1 x 1 rotation 0 x 0 emitter nya itu type nya ring udah ring kemudian radius nya 5 spasenya lokal bitrate 15 spray angle 15 kemudian yang ininya kalian ubah jadi 10 tetep ini 0,1 dan 40 warm up nya kalian klik dan ini kalian pilih 40 oke guys ini kan kayaknya kekecilan guys kalian bisa besarin partikelnya guys oke oke guys selanjut lagi kalau sudah warm up 40 ini kalian klik partikelnya skill nya kalian ubah jadi 0,06 dan disini presentasenya kalian ubah jadi 40 setelah itu live lifespan nya kalian ubah jadi 30 kemudian ini sebelahnya kalian ganti 15 setelah itu billboard nya gak apa-apa spin nya kalian ganti jadi minus 35 kemudian sebelahnya kalian ganti jadi 2 till nya kalian ganti jadi 10 dan 15 acceleration nya kalian ganti 0,05 oke selesai guys keren kan guys partikelnya guys nah ini kan cuma 1 nah gimana kalau mau bikin 3 mau bikin 3 gampang banget guys ini masih ngerekam kan kalian klik tahan ini ctrl c ctrl v 3 ini kalian ubah dulu namanya biar gak busing ganti jadi start kemudian ini ganti jadi moon star kalian klik ini juga love ini ganti jadi star ini jadi moon nah star ini ini kan udah kebuat nih nah tinggal kalian ganti aja materialnya jadi star ya star star ya kalian ganti jadi star kalian klik star ini kalian ganti teksternya ke star moon kalian ganti teksternya ke moon udah jadi guys seperti ini guys keren kan guys nih seperti ini guys nah ini kan ada bug nah ini kan ada bug ini ada bug nih nah ngilangin bugnya gimana guys nah ngilangin bugnya kalian klik disini guys sorry di ini log ini kan ada nih tulisan advanced render option nah kalian klik ini use ini kalian ilangin star nya juga advanced render option nya kalian ilangin moon juga advanced render option nya kalian ilangin oke udah jadi opacity nya kalau kalian gak mau ke terlalu terang kalian bisa bikin 80 semuanya kalian setel 80 oke udah jadi guys keren kan efek particle guys disini bisa kalian kombinasiin dengan efek sparkle nah itu bisa kalian kombinasiin nanti aku buatin lagi video satunya gimana gabunginnya karena itu lumayan ribet guys nanti kalau mau aku gabungin jadi satu video nanti kalian bosen juga liatnya mungkin barengkali kalian ada ide mau buat tutorial apa kalian boleh request apapun itu selagi aku bisa nanti aku buatin videonya kayaknya sampai disini dulu guys gampang banget kalian gak perlu pakai patch patch kalian cukup siapin icon aja sama cara yang seperti aku bilang tadi simple banget guys nah sama disini cara export nya kalau mau kalian kirim itu bukan di set ini untuk nyimpan efek partikel baru ini ini untuk nyimpan dan kalau kalian mau upload itu klik export kalau kalian mau export kalau kalian kan gini guys kalian kan pakai FB yang dummy misalnya pakai FB yang login aplikasi ini pakai FB yang bukan untuk FB yang instagram jadi kalian jangan langsung klik upload kalian export aja efek partikel baru efek partikel baru baru misalnya set nah selesai guys kalian jangan di upload karena nanti banyak error itu banyak banget yang nanyain aku kenapa bisa error nah itu alasan satu-satunya guys kalau sudah ya udah selesai sampai sini guys kalau kalian suka dengan video ini bantu like share dan komen di bawah request apa yang mau aku buat lagi efeknya kalian tulis aja di komentar di bawah kalian tunggu tutorial sepaki arahku yang selanjutnya terima kasih sudah menonton guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati